Intro Oke selamat malam rekan-rekan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera oleh kita semua ya Baik Bapak Ibu kami dari Kuasa Geri Iskak Dalam rangka untuk mengklarifikasi berita Yang beredar di masyarakat Dengan ini Muhammad Geri Iskak Iskak melalui kuasa hukum Mengundang para rekan-rekan media Untuk menghadiri press conference Baik media cetak maupun elektronik Dengan adai berita yang telah beredar pada masyarakat Selama ini mengenai penangkapan Saudara Muhammad Geri Iskak Alias Geri Iskak Di daerah Pasir Putih, Bandung Pada tanggal 23 Mei 2022 Sekira pukul 18.30 Oleh tim kepolisian Polda Jawa Barat Bersama-sama dengan 4 orang lainnya Yang dinyatakan positif sabu Sesuai hasil pemeriksaan Kepolisian Polda Jawa Barat Dan telah melakukan tes urin Di rumah sakit Bayangkara Sartika Asik Dalam kesempatan ini kami selaku kuasa hukum Saudara Geri Iskak Bermaksud memberikan penjelasan kepada masyarakat Terutama terkait Kronologis penangkapan klien kami Yaitu Saudara Geri Iskak Dan maka dari itu Saudara Geri Iskak dan keluarga melalui kami Selaku kuasa hukum Perlu menyampaikan beberapa hal Yang akan disampaikan oleh partner saya Rekan kami Dari R. Samudera & Partners Baik, terima kasih Selamat malam semuanya Terima kasih sudah menunggu Sebelum perkenalkan Saya R. Samudera Dari R. Samudera & Partners Ini Sekian-kian perkenalkan Rekan saya adalah Tony McSrada Dan juga Ibu Feni Saya disini selaku kuasa hukum Dari Geri Iskak Perlu menyampaikan beberapa hal Terkait kronologis Tentang penangkapan yang terjadi di Bandung Pada waktu lalu Perlu kami klarifikasi Dan perlu kami sampaikan ke masyarakat Bahwa Pada saat itu Saudara Geri Dan asistennya Berada di tempat tersebut Atas undangan dari salah satu temannya Berkaitan dengan pekerjaan Dan disana telah ada Tiga orang lainnya Di dalam rumah tersebut Dan Saudara Geri Selaku klien kami Tidak mengetahui TKP tersebut terdapat sabuk Lalu Sesampainya di TKP Memang klien kami ini Masih melihat Sisa-sisa asap Yang masih agak pekat Dan mungkin Asap itulah yang ikut terhidup Saudara Geri Ketika mereka masuk ke ruangan Dan memang Saudara Geri ini Tidak melihat ada sabuk Tapi Sempat melihat Adanya Alat bukti hisap Di pojok ruangan Lalu setelah 30 menit Setelahnya mereka berbicara Membicara Pekerjaan Datanglah Para penyidik dari Polda Jawa Barat Dan menangkap Semua adet TKP Berikut barang bukti Berupa alat hisap sabu Yang dibawa ke Polda Jawa Barat Dan langsung Dilakukan tes kulit Dan hasilnya Atas Saudara Geri Beserta kawan-kawan lainnya Asistennya pun Dinyatakan positif Dan kami benarkan hal tersebut Yang dimana kemungkinannya Ini kami sudah konsultasikan juga Ke dokter Dokter Ibenen Maupun dokter pribadinya Dari Saudara Geri Bahwa apabila seseorang Ada di dalam ruangan Yang dimana Di dalam ruangan itu Memakai sabu Atau narkoba Apapun Yang Bermilu asap Dan lainnya Dan mereka dalam situ Cukup lama Sehingga menghirup Udara itu Sehingga itu bisa menyebabkan Hasil tes kulitnya itu Menjadi positif Seperti itu Karena memang Klien kami Surara Geri ini Sudah tidak lagi Menggunakan narkoba Tidak pernah Menggunakan narkoba Dan dilihat juga Dari faktor kesehatannya Yang masih aktif Mengkonsumsi obat Khusus Untuk penyakitnya Di bawah pengawasan Dokter spesialis Penyakit dalam Dan atas hal tersebut Klien kami Itu dikenakan Pasal 127 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang RI 35 tahun 2009 Tentang narkotika Dimana menggunakan narkoba Untuk diri sendiri Dengan cara melawan hukum Dan terkait asesmennya Itu Terkait pasal 56 Undang-Undang Narkotika Tersangkri dapatkan kurang Barang bukti Daripada 1 gram Maka dilakukan asesmen Sehingga Petugas melakukan koordinasi Dengan BNNP Untuk dilakukan asesmen tersebut Bahwa setelah penangkapan Pada pukul 18.30 Pada pukul 20.00 Waktu Indonesia Barat Saudara Geri Mengalami Penurunan kondisi Kesehatan Dimana Trombositnya Menurun Kakinya Bengkak Badan lemas Dan sempat demam Maka Tim dari Polda Melakukan perawatan Dan dibawa Ke rumah sakit Bayangkari Sartika Asih Polri Bandung Dengan pengawasan Dokter Dari rumah sakit tersebut Lalu setelah Dilakukan pemeriksaan Dan perawatan Oleh pihak rumah sakit Terkait kondisi Kesehatan Saudara Geri Juga dilakukan Asesmen terpadu Dari dokter Di BNN Maka berdasarkan Pertimbangan keadilan Atau restoratif justice Saudara Geri Oleh Polda Jawa Barat Dinyatakan Harus Direhabilitasi Berjalan Dengan wajib lapor Maka pada Tanggal 27 Mei 2022 Saudara Geri Telah dibebaskan Dari tahanan Polda Jawa Barat Untuk dilanjutkan Rehabilitasi Ke BNN Provinsi Jawa Barat Karena Dan karena Saudara Geri ini Berdomisili Di Tanggarang Selatan Untuk rehabilitasinya Kami meminta Rekomendasi Untuk Ke BNN Provinsi Tanggarang Selatan Sehingga Seterusnya Dia bisa mendapatkan Informasi lebih lanjut Edukasi tentang narkoba Pemisahan kesehatan Kodseling Serta perawatan psikologi Dan disini Kami Sarko Kuasa Hukum Dan pihak keluarga Mengucapkan Banyak terima kasih Kepada Direktorat Resersi narkoba Polda Jawa Barat Lalu Kejasaan Tinggi Jawa Barat Juga BNN Provinsi Jawa Barat Yang telah Memberikan pelayanannya Yang terbaik Mengayomi Dan juga Koordinasi Yang sangat Bagus Sehingga Hari ini Seperti yang kita lihat Saudara Geri bisa berkumpul Bersama kita disini Dan berkumpul Bersama keluarga Jadi memang Yang kita geris bawah disini Adalah Saudara Geri Bukan berkumpul bersama Dan menggunakan narkoba Tapi beliau diundang Diundang ke rumah Salah satu rekannya Untuk bincangkan pekerjaan Tanpa tahu Mereka menggunakan narkoba Jadi seperti itu Silahkan dilanjutkan Baik Kami lanjutkan Kesimpulannya Kami tegaskan sekali lagi Bahwa klien kami Saudara Geri Iskak Hadir atas undangan Seorang teman Dan terkait Hanya dengan pekerjaan Dan Saudara Geri Klien kami Menjadi korban Penyalahgunaan narkotika Jenis sabu Dan saat ini Atas rekomendasi Dari BNNP Jawa Barat Saudara Geri Iskak Atau klien kami Diberikan rujukan Untuk rehabilitasi Ke BNNP Tangrang Selatan Demikianlah Yang dapat kami sampaikan Kepada rekan-rekan Dari media seluruhnya Mau Baik cetak Maupun elektronik Atas nama Klien kami Dan seluruh keluarga Kami Memohon maaf Kepada seluruh Masyarakat Indonesia Apabila ada Kekurangan Dan penyampaian Dari kami Terhadap Seluruh masyarakat Akhir kata kami Ucapkan terima kasih Salam hormat Dari kami Kuasa hukum Airnya Sambudra Empat Terima kasih Rekan-rekan Pak Geri Ya Pak Geri Saya cuma mau Bila Terima kasih Kepada Mampudai Jawabanan Kecasang Jawa Barat Kepada BNN Jawabanan Sudah Benar-benar Baik Dan Mengurut saya Dengan Baik juga Mereka sangat Baik juga Orang-orang Saya juga Terima kasih Kepada keluarga saya Yang support saya Teman-teman saya Semua Sudah Berdaya sama saya Dan yakin Kalau saya Tidak Jadi Sekali lagi Saya juga Terima kasih juga Kepada teman-teman media Yang sudah datang Sudah Memangat Waktunya Untuk saya Terima kasihkan semua Itu saja Dari saya Cukup Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi memang Kalau saya tambahkan Dari dokternya Gary Skakun Ini juga Menjelaskan Bahwa Terkait penyakitnya Ini Tidak memungkinkan Lagilah Untuk beliau Menggunakan Barang-barang Seperti itu Karena Yang terancam Itulah nyawanya Beliau Jadi Memang Beliau Tidak menggunakan Bisa Bisa Terima kasih Sakit Sakitnya Sakitnya Eliver cirrhosis Bisa Bisa Jelaskan Bikin 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 Itu Baru Mau Dihomong Kita Baru Mau Discuss Apa Yang Baik Yang Baik Jadi Klien Kami Dihundang Hanya Untuk Baru Mau Membicarakan Terkait Apa Yang Akan Dikerjakan Jadi Belum Berjalan Baru Kita Bicarakan Mengenai Apa Yang Dikerjakan Pada Waktu Posisinya Adalah Dalam Keadaan Mau pulang Oke Mampir Dulu Ternyata Karya Seperti Itu Status Apa Status Pemankan Status Nya Dengan Rekomendasi Untuk Rehabilitasi Berjalan Dengan Wajib Lapor Ke BNN Provinsi Tangerang Selatan Berarti Untuk Sekarang Semuanya Dilipahkan Ke BNN Tangerang Selatan Jadi Memang Kita Terkait Pemeriksaannya Wajib Lapor Wajib Wajib Lapor Berapa Lapor 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 Ini akan wajib lapor ke sana. Cuma kalau ditanya posisi keadaannya sekarang, klien kami sudah bisa aktifitas seperti biasa, sudah bisa mulai bekerja lagi dengan kewajibannya itu. Jadi tidak ada batas apapun. Mas Kiri, bukan enggak mas ya. Bersantai Rizali ini enggak boleh tekan-teman. Berasa kayak dicebak enggak sih? Sorry, sorry. Biar Mas Kiri dulu, nanti Mas yang jelasin secara waktu ini gimana. Akhirin dulu. Yang penting sekarang kan saya ada di sini. Buat apa-apa kalau ngomongin agama juga saya, kalau kita enggak boleh begitu kan. Agama Islam, kita enggak boleh. Yaudah yang mudah, yang kedepan ya kita yang mikirnya kedepan. Yang mudah yang lewat juga. Jadi intinya begini ya, teman-teman, intinya adalah pada saat itu di tes, Geri dan asistennya terlepas daripada yang kami jelaskan. Mereka hasilnya positif. Kami sebagai kuasa hukum dan juga saudara Geri, kita tetap mengikuti prosedur hukum yang ada. Tahapan-tahapan kita lewati, sehingga semuanya selesai dan saudara Geri bisa pulang. Terlepas dari Zolimi, sakit hati atau tidaknya, ya sudah lah yang penting, sekarang sudah kembali kepada keluarga. Itu saja. Jadi Mas Giri di Jakarta sengaja ke Bandung ke perusahaan pekerjaan itu? Enggak juga. Ada keluarga kan, saya orang-orang. Tapi di sana sudah sempat bertemu dengan keluarga atau seperti apa, Mbak Geri? Sudah mau pulang, Mas Kadani. Jadi sudah mau pulang ke Jakarta, setelah bertemu keluarga, mau perusahaan pekerjaan, ternyata kejadian itu terjadi. Mas Geri, respon keluarga seperti apa saat Mas Geri ditangkap untuk sama Polda? Orang Polda, gimana Mas Geri? Apalagi? Apalagi? Menurut Mbak gimana? Menurut Mbak gimana? Saya ngomong ini tulisannya beda juga selama ini. Nyampainya beda. Ya, gitu saja. Maksudnya saya selalu support. Yang pasti keluarga memberikan dukungan positif Sama klien kami. Juga lagi? Baik, mungkin. Dukung ya teman-teman ya? Mas, apa pelajaran penting ya, Mas? Ambil dari pertemanan dan asusi. Pelajaran penting. Pelajaran penting. Pelajaran penting. Mengenai ini? Ya, mungkin di hilang waktu harus lebih berhati-hati. Ya, semualah. Tapi harus lebih berhati-hati. Jadi enggak langsung. Masih akan terus berhubungan baik enggak sih, Mas? Sama teman-temannya? Ya, jalan yang akan jalan. Apa pesan-pesan kepada orang-orang yang masih konsumsi? Barang-barang jaduan ada pesan-pesan enggak, Bang? Saksa-saksa. Ya, itu enggak bagus pokoknya. Dan sebenarnya pelajaran yang kita ambil dari kasusnya klien kami ini adalah, Kalau memang kepada masyarakat, Walaupun temenan baik, sahabatan, Kalau memang mereka bukan narkoba, Mendingan lari jauh-jauh, Kita jauh-jauhkan, Tidak usah dekat-dekat lagi. Karena imbasnya sangat tidak enak sekali. Itu aja sih. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.